Saya, kita sampai di sesi tanya-jawab untuk acara kita hari ini Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Ridwan dan untuk Ibu Restin Yang akan saya bacakan, yang pertama dari Sabir SPD Bapak Sabir SPD, UPT SD Negeri 184 Pintrang Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah terbaik meyakinkan orang tua Jika masih ada orang tua, seorang anak yang belum meyakini adanya suprarasional Pak Jadi silakan Bapak, mungkin memberikan tips dan triksnya meyakinkan orang tua tersebut Sebenarnya bukan hanya orang tua yang belum meyakinkan ilmu suprarasional Banyak orang Indonesia yang belum meyakinkan ilmu suprarasional Pak Jadi Pak Sabir, pasti banyak, makanya yang sedang ingin saya lakukan saatnya adalah Menyebarkan konsep suprarasional itu ke berbagai daerah Sekarangnya pertama, saya membuat buku yang kedua tentang suprarasional Judulnya karakter suprarasional, sekarang sedang proses Saya pun membuat pelatihan-pelatihan suprarasional secara online Ya, supaya orang bisa tahu Karena terus terang, jika guru, orang tua, siswa, para pejabat paham tentang ilmu suprarasional Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri besar Jadi bangsa besar Jadi terus terang, bukan hanya orang tua tadi, tapi banyak rakyat Indonesia yang belum paham Jadi mungkin nanti solusi yang paling sederhana Tonton di Youtube saya itu tentang Apa itu cara berpikir suprarasional Nanti mungkin Bapak bisa mengajarkan ke orang tua tersebut Atau ke semua orang tua yang dihubungi Bapak Itu mungkin Pak Ya, ada kanal Youtubenya ya Pak ya Mungkin bisa disebutkan kanal Youtubenya apa Pak? Ridwan Hasan Sabutra Bu Oke, jadi Bapak Ibu mungkin bisa juga Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga ditonton video-video yang ada di kanal Youtube Pak Ridwan Hasan Sabutra Berisi berbagai video juga tentang suprarasional tadi ya Pak ya Dan KPMC ikhlasnya Bu, kanal Youtube KPMC ikhlasnya Bu di situ ada Oke, siap Baik, selanjutnya terima kasih Pak Ridwan untuk jawabannya Mudah-mudahan Pak Sabir bisa memahami jawaban tersebut Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Karestin Dari Pak Saleh, si Tumorang di Toba Jauh sekali ini Bagaimana meyakinkan berbagai pihak agar model pembelajaran Dengan memanfaatkan tipi edukasi dan rumah belajar Dapat diterima siswa, orang tua, dan pemangku kebijakan Nah, Kak Restin kan sudah melalui semua ini ya Jadi mungkin bisa memberikan jawaban, silakan Ya, terima kasih Halo Pak Saleh, si Tumorang dari Toba Wah, kita ujung-ujung nih Pak Baik, kalau untuk meyakinkan sebenarnya Untuk saya sendiri Pak Saleh, Pak si Tumorang ya Kalau saya sendiri memang di Provinsi Papua Ya, untuk TV edukasi dan rumah belajar Pada masa masuk lockdown itu Belajar dari rumah Memang kita sudah ada surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Jadi itu sudah tertulis di dalam bahwa Pembelajaran seperti ini yang disarankan oleh Pemerintah dan Dinas Provinsi Memang melihat kondisinya kami di Papua Banyak-banyak tawaran seperti itu yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Dan untuk pembelajaran bagaimana dengan kesiswa Ya, kita harus melakukan gitu Bapak Ibu, karena kami kemudian memberikan saran Bagaimana menggunakan rumah belajar dan TV edukasi Khusus untuk rumah belajar ya Apapun yang kami lakukan siaran termasuk Sapa, DRB, dan lain-lain itu Kami nge-post di sosial media Dan memang kami memperlihatkan bahwa Ini adalah pembelajaran yang baik Jika kita melakukan dengan rumah belajar Seperti itu Dan TV edukasi pun Jadwal-jadwalnya itu selalu kami berikan Jadi kadang siswa atau orang tua itu Minta bukti realnya gitu Ada enggak pembelajarannya seperti itu Ditawarkan dan Ke pemerintah daerah Pemerintah provinsi pun kita harus memberikan Konsepnya TV edukasi seperti apa Konsepnya rumah belajar seperti apa Yang memang mungkin dalam bentuk jadwal Atau mungkin kelebihan-kelibahannya Atau mungkin manfaatnya Yang digunakan misalnya enggak ada Akses internet Kan bisa pakai TV edukasi Kita nonton lewat TV Seperti itu Jadi kita memberikan Penjelasan ke mereka bahwa Oh ini kelebihan dan kekurangannya seperti ini Oh ini solusinya kalau kondisinya kita begini Dan memang Untuk meyakinkan masyarakat Atau orang tua dan siswa itu Ya memang harus ada kerjasama Antara Pemda bahkan dinas yang paling penting disini Perannya memang dinas pendidikan Seperti itu kita harus bekerjasama dengan pemangku Jabatan dengan pemerintah dan dinas pendidikan provinsi Dan khusus memang Papua ya Puji Tuhan sangat didukung Dan kami berharap bahwa pemerintah provinsi Yang lain pun melihat bahwa Agenda yang diadakan oleh rumah belajar Dan TV edukasi ini Dan TVR ini Bahkan suara edukasi itu memang Bermanfaat Di masa kondisi seperti ini Terima kasih Pak Si Tumorang Saya kembalikan ke Kak Donah Ya Kemudian juga kalau misalnya kita Sudah melihat hasilnya Ya para pemangku kebijakan itu Melihat hasilnya bagaimana Anak-anak bersemangat untuk belajar Bersama TV edukasi dan rumah belajar Otomatis akan memberikan izin ya Memberikan tanggapan positif ya Ke residen ya Begitu Ya selanjutnya pertanyaan untuk Pak Ari Dari ade Charlie di MPB Pertanyaannya adalah Apabila provinsi lain ingin mengadopsi Kelas maya Sabah Banten Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukannya Silahkan Kak Pak Ari Ijin menjawab Baik Sebelumnya Mohon maaf nih Terbatasan informasi yang saya miliki Ada satu kelas maya lagi Bu Donah nih yang terlewat Maaf sekali Terlewat ya Bapak Ibu Tadi ada milik dari Sumatera Barat Si Cadia Itu namanya Kelas mayanya Mohon maaf tadi terlewat Nah tadi ada pertanyaan dari Pak Charlie ya Di NTP Bagaimana kalau provinsi lain ingin mengadopsi Jadi sebenarnya ini kemarin prosesnya singkat Bapak Ibu ya Karena di hari sebelumnya Memang saya sempat terlibat Di kegiatan pelatihan oleh Akus Datin Terus sempat bincang-bincang ringan Bagaimana kalau misalnya Provinsi Banten juga Bisa Pak Coba dibuatkan Kelas maya yang memang Milik provinsi Seperti itu Nah jadi memang Sifatnya berdasarkan pengajuan ya Bapak Ibu ya Jadi pihak dinas provinsi Mengajukan Mungkin nanti bisa dengan koordinasi Atau dengan Bantuan duta rumah belajar Di provinsinya masing-masing Ini untuk kawan saya 2018 itu di NTP Ada Pak Oji ya Kalau nggak salah ini Pak Charlie ya Ada Pak Oji Nanti bisa dihubungi Bagaimana berdiskusi untuk bisa dibukakan Kelas maya khusus NTP Nanti dicari nama yang memang mencirikan khusus NTP Seperti itu Ibu Dona Malah kali tahapan-tahapan Untuk bisa membuat Kelas maya secara Masing-masing Iya betul Jadi untuk mengadopsinya Silahkan hubungi duta rumah belajar Di provinsi masing-masing Iya kemudian harus diskusi juga ya Diskusi juga dengan pihak dinas provinsi Itu yang terpenting Betul sekali Itu yang paling penting Ya terakhir nih Untuk Pak Ahasan Ada pertanyaan Dari Herman Anon Aceh Jadi pertanyaannya adalah Skenario kebijakan apa sih Yang sudah disiapkan Kanan dikut Menghadapi belajar Di era Normal baru ini Pak Jadi terima kasih pertanyaannya Sebetulnya beberapa waktu yang lalu Mas Menteri kan sudah Mencatangkan program yang namanya Merdeka Belajar Jadi Ini sekaligus menjadi Jawaban konkret Dari skenario kebijakan apa Yang nanti akan besar kemungkinan Yang akan terjadi ke depan Pasca era pandemi COVID ini Jadi Merdeka Belajar yang disampaikan Menjadi salah satu ruh gitu ya Dalam proses pendidikan ke depan Itu menuntut kreativitas dan inovasi Dari satuan pendidikan Dan semua komponen yang ada di dalamnya Pendidikan bukan lagi Sederet aturan-aturan yang mebebani Sekolah dan para pengajarnya Tapi pendidikan adalah upaya Untuk membebaskan kreativitas Untuk berinovasi Sehingga adik-adik kita Itu mereka mengetahui Terkait apa yang paling baik Untuk dirinya Bapak ibu guru nanti akan Apa namanya Menjadi fasilitator Kemudian sekolah juga Akan menjadi tempat Kreativitas dan inovasi itu Akan dikembangkan Sehingga Kita harapkan Pandemi covid yang ada ini Benar-benar sebuah Gerbang baru Dulu Kami berpikir bahwa Proses digitalisasi pendidikan Atau transformasi pendidikan Berbasis digital Itu akan kita mulai Beberapa tahun kemudian Walaupun jikal bakalnya Sudah ada sekarang Tapi pandemi covid ini Memaksa kita harus Membuka berbang baru A new portal Dimana kemudian Terjadi shifting Perubahan paradigma Pembelajaran Dari yang sebelumnya Menjadi next era Dimana kemudian Kita tidak bisa melepaskan Dari peran teknologi Di dalamnya Dan di titik ini Merdeka belajar Menjadi sebuah filosofi Untuk kemudian Bisa dipegang Para bapak ibu guru Para satuan pendidikan Orang tua Bahwa kreativitas Inovasi Itu menjadi sesuatu Yang wajib Dan menjadi Buah apa namanya Piranti Untuk kemudian Kita bisa melakukan Proses belajar Mengajar yang lebih baik Apa itu merdeka belajar Kemudian apa yang harus Dilakukan oleh Bapak ibu guru semua Atau satuan pendidikan Yang ada di dalamnya Itu mungkin nanti Pak Siapa Pak Elman ya Itu bisa Tilik dari beberapa Penuturan-penuturan Yang ada di media Baik mas menteri Atau mungkin Bapak ibu guru Yang dikeluarkan oleh Gendikbud Intinya adalah Perubahan itu nyata Masa depan Berbasis teknologi Yang kita bayangkan Masih jauh Tiba-tiba hari ini Sudah hadir di depan kita Senang tidak senang Suka tidak suka Kita harus siap Menghadapi itu Dan guru Sekali lagi Dengan sulitnya Tugas yang diemban Plus beratnya Situasi yang hari ini Mungkin tidak bisa Kita kendalikan Saya pikir Menjadi gada terdepan Supaya Apa yang bisa Kita ikhtiarkan itu Menjadi kenyataan Saya pikir itu Mbak Tuna Terima kasih Terima kasih Pak Hasan Untuk jawaban yang diberikan Bapak Hasan mungkin Juga sekaligus Bisa memberikan Closing statement Untuk kegiatan kita Pagi ini Sebelum kita tutup Silahkan Baik Terima kasih Mungkin nanti Pak Ridwan Juga bisa memberikan Closing statement juga Karena saya Belajar Tadi banyak sekali Menyimak apa yang Disampaikan oleh Pak Ridwan Yang Jelas Bapak Ibu semua Yang saya hormati Yang saya banggakan Yang menyimak pada forum Siang hari ini Pandemi COVID ini Memaksa kita Kemudian berdiri Di simpang jalan Apakah kita akan Terus maju ke depan Dengan sekian perubahan Yang hari ini Sudah nyata Sekali di depan kita Ataukah kita akan Setback ke belakang Untuk kembali Mengulang proses-proses Yang nyatanya Hari ini kita Gagak betul Untuk kemudian Menyesuaikan dengan Situasi Hal-hal yang Sifatnya Artifisial Kita banggakan Dalam proses pendidikan Selama ini Gedung sekian lantai Misalnya Terus kemudian Fasilitas sekian mewah Ternyata tidak Bermakna apa-apa Di hadapan Satu virus kecil Corona yang Membuat kita semua Seakan-akan tidak berdaya Kira-kira Jadi Saya pikir Pandemi COVID ini Atau New normal nanti Kita harus Meredefinisi ulang Apa sih yang kemudian Ingin kita Berikan yang terbaik Buat peserta Dibu kita Apa yang kemudian Kita bisa lakukan Semaksimal mungkin Untuk Mendampingi mereka Menyalakan api Belajarnya Dan Saya pikir Pandemi COVID-19 ini Justru momentum Yang terbaik Buat kita Untuk semakin Bisa Apa namanya Melakukan Inovasi Berikhtiar Dan Apa namanya Tentunya Menerapkan Proses-proses Pembelajaran Abad 21 Yang seringkali Kita dapatkan Di seminar-seminar Yang selama ini Masih berhenti Di atas kertas Sekarang Mungkin Ini saat yang baik Buat kita Untuk melakukan Shifting itu tadi Dan Insya Allah Saya optimis Sekali lagi Guru-guru Yang terlibat Dalam rumah belajar Baik itu Duta rumah belajar Atau sahabat rumah belajar Mampu untuk Menaskulasi itu Dan mewujudkan itu semua Itu demikian Closing statement dari saya Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi Pak Ridwan Udah diminta Sama Pak Hasan Untuk memberikan Sedikit saja Closing Statemennya mungkin Silakan Pak Ridwan Menurut saya COVID-19 ini Saatnya kita Bagi bangsa Untuk Mengaktifkan Tiga antena kita Antena panca indera Antena akal Antena hati Antena hati Waktu zaman kemarin Saya menawarkan Tentang ilmu Suprarasional Bahasanya Tidak laku Tapi Saat ini Saya seperti Menemukan Jamur yang akan Hidup Di tempat Di tempat yang lembab Karena Pak Ridwan Tentuk TV edukasi Yang sudah saya siapkan Dari Papua Menuju Jambi Tinggal sebentar Di kota Jakarta Jangan Resah Dan bersedih Di masa pandemi Rumah belajar Dan TV edukasi Solusi nyata Belajar di rumah Demikian Saya undur diri Bersama seluruh Panitia Bila ada Bila ada kata yang salah Mohon dimaafkan Saya akhiri dengan Ucapan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!